Karena unik ya, jarang mungkin ditemui atau nggak banyak orang yang tahu ternyata di dalamnya ada juga seorang dokter, seperti dokter Inggar kali ini. Cukup menarik untuk kita bahas hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita boleh tanya-tanya dulu nggak dok? Sekarang kesibukannya apa aja di luar pekerjaan dokter ini sebagai tenaga medis? Oh iya, jadi kesibukan saya di luar pekerjaan utama saya sebagai seorang dokter yang pasti soan atau ada kunjungan, bukan kunjungan sih, bekerja sebagai abdi dalam juga di Karatan, Yogyakarta, Hatiningrat. Selain itu, saya juga mengajar tari di Yayasan Seso Among Bekso. Kemudian, selain itu, saya juga sedang menempuh pendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit di salah satu universitas swasta. Wah luar biasa, berarti jatalnya begitu padat ya dok ya, merangkap sana-sini ya. Luar biasa, tapi hebat loh dokter ini ya. Jadi saya menjadi adi dalam juga sebagai dokter, terus menempuh pendidikan S2, terus ini lagi mengajar tari. Luar biasa ya, jarang kita temui sosok, oh ya istilahnya kalau bisa dikatakan dokter kan masih generasi muda ya dok ya, dengan begitu di usia yang masih sangat muda ini bisa istilahnya memaksimalkan waktu dengan sangat baik ya, dan bisa membagi waktu tentunya. Nah, hari ini kita bakal kupas tentang cerita dokter menjadi seorang abdi dalam nih ya. Nah, kita awal dulu, bagaimana sih dok dulu awal mula dokter ini bisa menjadi abdi dalam Karaton Ngayuk Yogyokarta Diningrat itu tahun 2019, bulan Juni kalau tidak salah. Jadi sebelum menjadi abdi dalam, saya jadi siswa dari latihan rutin tari Karaton Ngayuk Yogyokarta Diningrat, namanya Gladie Minggon yang diadakan setiap hari ahad atau hari minggu, itu saya ikuti sejak tahun 2015 akhir. Nah, setelah 4 tahun ikut latihan tari, ikut gladi pekesan di Bangsal Kesatrian Karaton Ngayuk Yogyokarta Diningrat, tahun 2019 awal, saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut menari sebagai perwakilan dari Karaton Jogja di sebuah acara yang cukup besar waktu itu. Nah, itu awal saya ikut terlibat di acara Karaton. Setelah saya ikut di acara tersebut, kemudian saya diminta untuk mendaftar abdi dalam. Selain itu, saya sebenarnya juga memang sudah ada keinginan untuk mendaftar, cuman waktu itu belum tahu gimana sih caranya buat bisa jadi abdi dalam penari. Nah, kebetulan waktu itu dikasih tahu buat kalau misal mau daftar abdi dalam begini caranya, gitu. Nah, waktu itu mantu dalam Kanjeng Pangeran Hario Notanagoro sebagai pengagang juga di KAU Taneng Kripto Mardowo juga ngentiko kalau misal mau jadi abdi dalam bisa mendaftar, begitu. Jadi, waktu itu saya daftar di tahun 2019. Jadi, ini tahun ke-3 jalan tahun ke-4 saya sebagai abdi dalam karaton Jogja di KAU Taneng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!